Amin Sentil Pidato Gibran di depan Prabowo, sebut milenial gadungan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais menyebut putra Presiden Joko Widodo yang juga bakal calon wakil Presiden, Cawapres, Gibran Raka Buming Raka sebagai milenial gadungan. Amin menyoroti sikap Gibran saat bicara di depan bakal calon Presiden Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Menurutnya, sikap Gibran tidak mencerminkan kesopanan generasi milenial. Saya kira itu menghina, kaum milenial itu pintar-pintar. Enggak ada milenial kalau bodoh, jarang itu. Tetapi dia, Gibran, itu milenial gadungan, kata Amin saat ditemui di Gedung Juang, 45, Jakarta, Jumat, 27 Oktober 2023. Amin tak sepakat jika Gaya Gibran berpidato dalam deklarasi Koalisi Indonesia Maju disebut sebagai cerminan kaum milenial. Dia berpendapat generasi milenial punya kecerdasan dan kesopanan. Anak ingusan yang enggak tahu apa-apa itu malah melebihi Prabowo. Pak Prabowo, jangan khawatir saya ada di sini, memangnya siapa dia itu? Dia menambahkan, jadi katanya diikuti kaum milenial, saya kira itu menghina. Amin juga menyoroti isu dinasti politik dalam pencalonan Gibran. Dia khawatir korupsi, kolusi, dan nepotisme kembali berulang dengan terbangunnya dinasti politik. Dia berkata tak sepakat jika Jokowi digulingkan dengan berbagai hal yang terjadi saat ini. Amin hanya berharap Jokowi menghentikan berbagai pelanggaran di tahun terakhirnya menjabat. Menurut saya itu, kita tahan diri, tetapi Jokowi juga berubah dong, ucapnya. Sekretaris Jenderal Solidaritas Ulama Muda Jokowi, Samawi, Nizar Ahmad Saputra membela Gibran dari Cibiran Amin. Dia menilai anggapan Amin soal Gibran salah. Dia berkata Amin tak menyaksikan langsung reaksi Prabowo atas pernyataan Gibran. Saat itu, Prabowo tampak tersenyum dan mengepalkan tangan menyambut ucapan Gibran. Bahkan setelah Mas Gibran selesai pidato, Pak Prabowo maju ke depan, lalu bertanya ke hadirin yang ada di lokasi, Bagaimana Wapres pilihan gue? Paten tidak itu menunjukkan betapa Pak Prabowo happy dan merasa nyaman dengan Mas Gibran. Ujar Nizar melalui pesan singkat kepada knindonesia.com, Jumat, tanggal 27 Oktober tahun 2023. Sebelumnya, Gibran menerima pinangan Prabowo untuk menjadi cawapres. Dia pun berpidato dalam deklarasi di Indonesia Arena, Jakarta, Rabu, tanggal 25 Oktober tahun 2023. Pak Prabowo tenang saja, tenang saja, saya sudah ada di sini, kata Gibran di acara tersebut. Terima kasih telah menonton!